apa yang mesti kita bagaimana dengan kondisi kita kita sedang melangkah untuk seperti mereka yang Esa lihat dari aku sendiri untungnya pada tahun 2020 menjelang PON kemarin sudah dibangun lapangan berstandar internasional dibangun di Jakarta di Suntar disana ya bangun ya di Suntar itu yang membangun lapangan tersebut adalah dari kita ngedatengin orang dari luar negerinya sendiri langsung yang emang membuat seluruh lapangan yang bersandar internasional di luar negeri jadi mulai dari bentuk tracknya mulai dari aspal mulai dari catnya itu bener-bener udah langsung dikirim dari luar negeri yang khusus untuk sepatu roda gitu standar sepatu roda jadi aku percaya nantinya atlet Indonesia buat bermain di kancah internasional itu gapnya udah gak terlalu jauh lagi karena kan sebenernya selama ini kenapa mungkin antara atlet Indonesia dan luar negeri itu bisa jauh karena emang kondisi lapangannya kita gak punya yang bersandar internasional gitu jadi mau latihan semaksimal apapun ketika kita berlomba di luar negeri yang tracknya beda itu kita kewalahan juga tapi ini di Jakarta ya kita berharap di kota-kota besar di Bandung, Surabaya di Bali juga mulai tumbuh ataupun gak dibangun venue-venue di Indonesia di Indonesia Terima kasih.